Halo Halo kawan apa kabarnya semoga baik-baik saja Oke kawan kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana merubah resolusi dari mainboard ZS Z53 RL A81 namun untuk merubahnya kita harus mengetahui resolusi awal dari mainboard ini dengan cara masuk ke service mode untuk masuk service mode kita tekan menu lalu 1147 kalau sudah masuk ke service menu kita cari spesial setting atau spesial set lalu ke panel di panel tipe ini kita akan rubah dari full HD ke resolusi yang kita inginkan yang sesuai dengan panel kita masing-masing untuk panel yang akan saya pasang dengan resolusi 1024 x 768 lalu kita kembali dengan tekan tombol menu dan bisa kita matikan setelah kita matikan kita pindah mainboardnya ke LCD yang resolusi 1024 yang sudah kita setting jadi resolusi awal dari kita flashing untuk mainboard ZS Z53 RL A81 ini akan menyesuaikan dengan mainboardnya karena kemarin saya pasang di LCD yang full HD jadi sempat saya rubah ke full HD namun hasilnya masih kotak-kotak padahal untuk dari datasheetnya sudah sesuai saya 1024 x 768 kita akan cari penyebabnya kita akan cari penyebabnya kita masuk ke service mode lagi kita akan merubah parameter parameter mungkin ada yang terlewat benarnya ini resolusi yang diinginkan dari LCD ini namun kenapa gambarnya masih kotak-kotak ini saya coba ke resolusi lain juga masih sama kita coba kita coba lagi terus tetap sama saja belum full karena menurut dari data sheet LCD nya 1024 kali 7 68 jadi walaupun dirubah ke resolusi lain tetap tidak bisa kita coba lagi ini akan saya coba kecuali yang full HD full HD 1920 kali 1080 lalu apa yang menyebabkan resolusi ini tidak sesuai kita coba lagi oh iya ini firmware nya ini saya dapatkan dari backupan dari subscriber channel ini karena saya dulu tidak sempat backup lalu mainboard posisi blank jadi saya biarkan beberapa bulan lalu ini dapat firmware lalu saya flash namun untuk panel yang 1024 ini belum berhasil tapi kita akan coba lagi apa penyebabnya mungkin ada parameter yang salah atau harus dirubah selamat menikmati nah ini sudah bisa namun ada gambar yang masih double oke akan saya masuk ke service mode lagi yang bisa merubah settingan ini tadi ke panel setting lalu ke bawah untuk untuk ini apa ya saya lupa kita offkan yang kita coba nyalakan lagi oke oke ini masih gambar double kita coba lagi nanti kalau sudah berhasil akan saya tunjukkan karena gambarnya bulur jadi saya juga tidak kelihatan download download ini kita offkan jadi gambarnya sudah bagus tadi double clock kita offkan jadi intinya kita offkan semua jadi untuk parameter parameter itu kita rubah off semua itu yang bisa memperbaiki gambarnya jadi sempurna jadi sebelumnya tadi sudah saya rubah ke resolusi yang sesuai dengan LCD lalu kita rubah untuk parameter download port sama swap kita offkan semua jadi sekarang gambarnya sudah normal lagi oke ini masuk ke special setting lalu ke panel ya ini ke 1024 768 namun untuk yang download robotnya kita offkan double clocknya kita offkan oke kawan semoga bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya 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 Terima kasih.